Jumpa lagi bersama saya di DGS Oficial, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah katedral Cordoba dari basilika menjadi masjid dan hingga menjadi katedral. Sejak Hagia Sofia diberitakan akan menjadi masjid, banyak orang yang pro dan kontra. Masyarakat yang kontra menginginkan agar Hagia Sofia dikembalikan menjadi museum atau katedral. Sementara itu, sebagian masyarakat yang pro mengucapkan kalimat seperti ini. Masjid Cordoba dirubah menjadi gereja Cordoba oleh kerajaan Spanyol. Maka, kembalikanlah katedral Cordoba tersebut ke fungsi aslinya yaitu masjid, agar Hagia Sofia kembali menjadi museum atau katedral. Mereka mengatakan seperti itu kemungkinan karena mereka belum mengetahui sejarah yang sesungguhnya. Awalnya, tempat berdirinya bangunan masjid katedral Cordoba adalah rumah bagi kuil Romawi. Suku Visigot dan Ostrogot adalah dua suku Jermanik Timur yang berkuasa di semenanjung Iberia. Kedua suku tersebut merupakan kelompok barbar Jermanik terbesar di Eropa kala itu. Mereka memeluk agama sektor Arianisme, sebuah aliran bidat yang didirikan oleh Arius dari Mesir. Pada tahun 589, mereka membangun basilika di Cordoba yang diberi nama Sain Vincent of Lerius. Basilika tersebut bertahan hingga kerajaan Visigot ditaklukan oleh dinasti Umayyah pada tahun 711. Pada tahun 711, ketika Bang Samur menaklukkan Andalusia dari orang-orang Kristen, struktur gereja dibagi menjadi dua bagian. Ada yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Islam dan juga umat Kristen. Tindakan tersebut dianggap sebagai sikap toleransi pada masa itu. Dinasti Umayyah adalah sebuah kerajaan Islam yang berhasil menguasai jajirah Arab pada tahun 661 hingga 750. Dan menguasai Cordoba, Spanyol pada tahun 756 sampai 1031. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, dinasti Umayyah mempunyai kekhalifahan yakni kekhalifahan Cordoba. Pada tahun 784, gereja atau basilika dihancurkan atas perintah Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Setelah itu dibangunlah masjid di atas tempat bangunan gereja itu, sehingga gereja itu berganti menjadi masjid. Nah, masjid tersebut dibangun selama kurang lebih dua abad. Sejak tahun 961, diadakan renovasi besar-besaran dengan membangun sebuah masjid bernama Masjid Agung Al-Jama'ah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Agung Cordoba. Masjid tersebut dibuka pertama kali sebagai tempat ibadah umat Islam pada tahun 987. Pembangunan masjid ini terus dilanjutkan dari dinasti ke dinasti, seperti membangun mimbar, mihrob, dan menara masjid. Masjid yang dibangun tersebut berasitektur renainseh dan moris, atau bergaya katedral katolik pada abad pertengahan. Peruang sholatnya berbentuk persegi panjang dan dikelilingi oleh lapangan terbuka, seperti masjid-masjid peninggalan masa Umayyah dan Abasyah yang dapat ditetemukan di Surya dan Irak. Kala itu, Cordoba merupakan ibu kota dari Andalusia dan dikenal sebagai jantung budaya, keuangan, ekonomi, dan politik. Cordoba pada masa itu termasuk salah satu kota termasyur, sehingga di komplek masjid Agung Al-Jama dibangun sebuah perpustakaan Islam. Pada tahun 1236, dinasti Umayyah harus taklu kepada Raja Fernando III dari kerajaan Kastilia dan Leon. Dengan demikian, distrik-distrik Andalusia kembali kepada masa kejayaannya sebagai wilayah Kristen. Seperti diketahui, Raja Fernando adalah seorang pengandung katolik Roma. Oleh sebab itu, masjid Agung Al-Jama yang dahulu adalah basilika beralih fungsi menjadi katedral La Masquita. Ada pun di dalamnya dijadikan kapel-kapel. Kemudian, menara masjid ditambahkan lonceng, seperti layaknya menara gereja katolik. Kemudian, pada masa Raja Spanyol, Charles V, dilakukan renovasi besar-besaran ketika membangun sebuah katedral Renaissance di dalam masjid. Pada tanggal 15 Desember 1994, UNESCO menetapkan katedral Cordoba sebagai salah satu warisan dunia dan peninggalan yang sangat bersejarah di dunia. Fakta sejarah yang saya sebutkan tadi, pernah ditulis oleh cendekiawan besar bernama Al-Rosi pada abad ke-10. Oleh sebab itu, kasus katedral Cordoba dan Hagia Sofia mempunyai persamaan, yaitu hasil dari penaklukan dinasti Umayyah. Maka, konsekuensinya adalah Hagia Sofia harus dikembalikan fungsinya sebagai katedral Hagia Sofia dan bukan masjid. Selain itu, jika memakai logika yang sama, maka kompleks Al-Aqso dan Dome of Rock harus dikembalikan kepada umat Yahudi karena wilayah dan tempat itu adalah hasil penaklukan. Dengan demikian, Al-Aqso dan Dome of Rock harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai baik Allah. Itu adalah sejarah dari katedral Cordoba. Penjelasan tadi saya sampaikan karena banyak berita yang tersebar di media sosial yang memutarbalikan fakta sejarah. Maka, apa yang saya jelaskan tadi adalah pelurusan dari pemutarbalikan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa pada awalnya katedral Cordoba itu adalah masjid. Padahal yang benar adalah pada awalnya basilika dari kerajaan Visigot. Oleh sebab itu, cintailah kebenaran sejarah dan jangan memutarbalikan fakta. Karena kebenaran akan membawa dampak yang baik untuk semua orang tanpa pandang buluh. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.